Hai spesifikasinya ini besok ya di akari Iya ini spesifikasinya daya untuk akari 24 ini pemakaian dayanya cuma 23w besok ini jadi cukup hemat energi ini sudah support DTV dan hemat energi ini ya 23w ya lanjut Hai berhormatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya goceng adun Oke mendekati aso ini besok semakin banyak muncul televisi-televi yang sudah support di TV digital TV ya ini saya ini tadi saya dapatkan di toko terkemuka di tempat kota saya ya ini tadi mereknya ini akari LED TV dengan tipe le 24v99 T2 ini seharga saya dapatkan tadi satu juta delapan ratus lima puluh Oke ini ya penampakannya ini ya dan fitur-fiturnya ini wajahnya sudah support digital fitur EWS juga sudah support sudah ada HDMI automatis ya energi saving hemat energi artinya dan ID mesik artinya di dalam televisi ini sudah bisa disematkan diisikan data-data kita seperti alamat tempat tempat tinggal kita identitas kita lah betul-betul ya seperti ini akari 24 in dengan tipe ini ini sudah support TV digital nih ya oke dengan garansi lima tahun garansi panel termenya Oke dari keluarga V-series Oke kita cek apa aja yang ada dalam paket pembelian mungkin Pembelian Menteri kita cek apa aja yang ada dalam paket pembelian mungkin nih nih ya lagi hujan bos maaf kalau agak bisik dan agak gelap ya maaf nah ini kita buka kita buka ini ini saya pakai pembelian ya ini apa ini oh ini kaki-kakinya bos ya ini kaki-kakinya terbuat dari plastik-plastik yang solid cukup kokoh ya oke kita singkirkan dulu dua buah kaki untuk TV LED-nya eh kemudian apalagi kita buka ini untuk sponnya kita buka oh ini gugu manual ya tutup petunjuk kartu garansi sudah ada di sini oke seperti ini ya produk akari Oke ini untuk apa ini Oh ini untuk baut untuk masang kaki ya Hai baut untuk masak kaki dibautnya dari ada kecil ini apa ini Oh ini untuk bantalan bos ini yang ya tadi untuk bantalan dipasang di ujung kakinya sini di ujung kakinya sini diberi bantalan biar tidak licin atau slip bila tidak ditempatkan di atas meja atau tempat yang permukanya licin biar nggak sleep ya dikasih bantalan karet ini tadi bantalan karet ini 4 buah ini oke lalu apalagi remote ini remote-nya oke oke yang terakhir ini unit televisinya nah ya udah nggak ada apa-apa lagi ya kosong baterainya baterainya untuk remote nggak ada bos ya Oh nggak apa-apa deh biasanya baterainya nanti baterai yang A3 itu baterai yang kecil sendiri sama seperti baterainya untuk setop bubuk dia oke ini unitnya ya ini unitnya Oke bismillah ini 24 inch nah kita buka ya ini ya ini ya ini tv-nya akari coba ini garansi lima tahun untuk panelnya ya ini dari nih Pak bezel-nya juga lumayan tipis ya ini diva bezel atau bingkai layarnya sudah cukup Mas udah cukup tipis menurut saya Oke Oke kita cek bentar kalau pas aja yang bergantung kabel dayanya ya kalau biar 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 nggak mengganggu oke nah ini panas-panasnya ini apa aja nih Coba kita cek ini untuk earphone ya ini calokannya Oh ini sudah mendukung optical sound optical biasanya di biasanya di speed 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 kreatif optical dan mendukung ya ini untuk audio RCA seperti biasa ini port VGA untuk ke PC biasanya untuk komputer dan ini apa ini PC audio ini untuk audio komputer bisa dimasukkan ke sini ini portnya oke oke biar biar luang nyaman kita pasang jelubes ya kaki-kakinya biar kita biar nyaman kita pasang dulu ini kakinya ini ada petunjuknya Oh ini untuk RR berarti right kanan ya ini ada huruf R nya ini ini kalau nanti arahnya kesana bos berarti marahnya disini ada tanda arah panahnya sini arahnya ke depan ya berarti sini gini ya oke bentar ya sesuai dengan arah panahnya ada ini besar nih berarti kesana ke arah luar ini untuk kiri L grup L ya ini arah kanan ini arahnya ke sana diarah ke depan oke disini ind downside think it's fine If Esmeralde יר air air Oke sampai secukupnya aja jangan terlalu kencang secukupnya aja ya beginilah penampakannya Oke ini untuk bantalannya Nah seperti ini penampakannya bos ya ya Nah maka dayanya ya untuk dayanya 23 Watt jadi cukup irit sekali untuk pemakaian listriknya irit sekalig ya ini sudah support DTV dan bersedah ber-smi ya ini untuk bautot untuk dipasar bila kita menggunakan briket untuk dicetak dipasar di dinding menggunakan briket ini ini portnya maaf ini port antenn port HDMI dan port USB bila kita menggunakan USB yang melancar kesini saya tepatkan disini dan untuk tombol manualnya juga ada jadi apabila remote nya rusak atau hilang bisa masih bisa menggunakan tombol manual ini di sebelah kiri oke untuk tampilan depannya seperti ini pas ya di sini ketampilannya gerasi lima tahun oke 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 mari kita lanjut ke instalasinya oke ini penampakan remote nya pas ya cukup nyaman dipegang lumayan panjang dan nyaman dipegang ya tombolnya juga enak oke ini menunya disini seperti video saya yang lalu untuk membedakan TV ini sudah TV LED ini sudah support digital atau belum tinggal tekan tombol ini yang sebut source input atau masukkan kalau TV TV lainnya ada di sini biasanya sini atau sini atas biasanya kalau disini short ini ya seperti ini ya oke sepertinya belum ada tadi sudah kita carikan ya baterainya A3 yang kecil sendiri ya oke kita tempatkan seperti ini sudah siap beroperasi oke lanjut misalnya kita tekan aktif nah tampilan awalnya seperti ini nah seperti ini TV ini dilengkapi dengan fungsi penyimpanan data pribadi pesan atau alamat anda ya ini fitur-fitur ID di mesec tadi yang kita maksud oke mulai ke pencarian ya ini tadi ya pencarian otomatis tipe ini kita oke kita isikan maksud saya ini tadi kode pos sesuai dengan alamat kita 6 3 1 7 3 ok kita klik enter atau ya nah ini akan mencari sendiri pas ya nah ini untuk saluran analog ya pencarian seperti ini memakan waktu agak lama ini kalau lama seperti ini biasanya tunernya lumayan pekah biasanya ya kalau proses pencariannya agak lama ini seperti ini ya seperti ini ini ada keterangan TV untuk analog ya maksudnya yang DTV ini digital TV masih proses pencarian oke oh iya ini nanti akan saya ajarkan untuk tip atau triknya ya agar layar televisi LED anda lumayan awet nggak gampang rusak oke kita akan saya ajarkan sedikit trik dan tipsnya oke udah masuk saluran analog berapa ini berapa ini nah satu program sementara kita tunggu prosesnya sampai selesai ya kita tunggu oke dua program nah ya kan analog ini untuk analognya sudah masuk ya sudah masuk tiga ya tiga program analog ini nanti oke maaf kalau seter dengar suara gaduh ya di luar banyak orang maaf ya lima saluran analog ini ya nanti itu nanti biasanya nanti separuh-separuh ini kelihatan juga untuk analognya nanti 50% dan digital televisi 50% ya kesini ya tunggu aja kita tunggu sampai prosesnya selesai ini sudah 40% untuk saluran analog ya kita tunggu aja nah lumayan agak lama ini bos tonernya lumayan bagus tonernya lumayan bagus biasanya ya kalau pencarian agak lama tuh tonernya lumayan pekah biasanya 9 saluran analog kita tunggu kita tunggu kita tunggu kita tunggu nah ini sudah masuk di TV ini ya maaf saluran di TV ini ya masuk ini 4 program masuk di TV ya kelihatan ya ya 8 saluran digital ini channel 3 tempat ini ini media group biasanya 3 4 ya kita tunggu sampai selesai ini ya nah 13 saluran kemudian nanti kemudian nanti saluran global TV MNC group Madiun channel 40 kita tunggu ya channel 40 ini ya nah sudah masuk 17 kita tunggu prosesnya sampai selesai oke oke nah sudah masuk ini TV hari yang terakhir channel 43 untuk Madiun ini ya 21 channel digital dan 10 saluran TV analog oke kita tunggu prosesnya selesai ya sudah selesai bos ini ya ya maaf kita toko kembali nah ini gambarnya lumayan bagus bos ya maaf ya kita pintu kita lihat nah kalau untuk mengetahui TV digital atau analog ini kita pijat ya tombol source ini bos ya nah disini anda ada masukannya disini DTV atau ATV DTV atau ATV ini ada inputnya ya ini kalau DTV kita tinggal pindah ini kalau analog TV tinggal pindah ini nah ini kompas analog ya kalau analog yang seperti ini bos ya kamarnya berbintik-bintik cenderung agak gelombang-gelombang gitu ya kalau di kita kan lumayan jernih sudah enggak lumayan lagi cukup jernih ada bedanya deh oke seperti ini nah itu Madiun ini oke kita lihat kekuatan sinyalnya ini informasi sinyalnya ada seperti ini ya nah ini kualitas sinyalnya ini kekuatannya segini oke 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 oh iya untuk triknya ini bos layar biar tidak biar awet biar enggak gampang rusak panelnya kita punya trik ini bos kita masuk ke mode gambar kita pilih yang paling bawah ini bos maaf nih nah ini ya lampu latar ini bos umumnya kalau bawaan pabrik itu distal maksimal nah lebih baik kita kurangi ini kan mentok 10 ya kalau bawaan pabrik biasanya mentok nah kita kurangi ini seminim mungkin gak apa-apa satu atau dua terserah anda selesai selera anda yang penting jangan sampai mentok untuk brake light atau lampu latih layarnya ini ya nanti panel LED anda akan berumur panjang dan gak mudah kena disamping awet juga semakin daya yang dibutuhkan untuk TV ini kan semakin kecil juga kan oke seperti ini ya oke kita cihat ini TVRI ini kekuatan sinyal disini informasi sinyal cukup bagus ya gambarnya lumayan jeling bagus oke kita lihat menu-menunya coba nah ini bahasa OSD bahasa teks maksudnya ini ya bahasa audio nah yang sih kita maksud ID mesik tampil ini tampilan awal tadi kan ada tulisan nah seperti ini TV ini sudah dilengkapi nah ini kebawaan standar bawaan pabrik ya ini bisa anda edit sesuai dengan keinginan anda bisa anda isi dengan alamat anda nama anda data pribadi anda bisa anda masukkan disini oke bisa anda disini oke kita kembali oke untuk kesimpulannya lumayan worth it ya bos TV ini dengan harga di bawah 2 jutaan kita sudah mendapatkan DTV yang cukup berkualitas dengan fitur-fiturnya lumayan bagus lumayan lengkap ya ini sudah mendukung EWS mendukung EPG juga ya juga yang lebih penting irit dalam penggunaan listrik ya lumayan bagus dan lumayan worth it oke kiranya sekian review yang tak seberapa dari saya bila ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar oke sekian dari saya mohon maaf kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus